Kecelakaan Hanya itu, truk tronton juga menabrak sepeda motor dan teras rumah warga. Dalam kejadian ini, tiga orang yang merupakan pegawai dinas luman hidup yang berada di truk sampah tewas seketika di lokasi. Sementara empat korban luka lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadian antara truk tronton dan truk melangkut sampah dan motor. Sementara ini, kita sedang laksanakan, tidak kita laksanakan evakuasi korban seluruhnya ke rumah sakit, bikin taras. Untuk penyebabnya, sementara kami belum bisa, kami sampaikan, kami masih laksanakan kegiatan oleh TKP, nanti kami akan melangkut. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di ruas jalan utama Semarang, Solo, sempat tersendak. Petugas pun masih membersihkan sisa tumpahan solar dan sampah di lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Haji Pasa Luka Dinata untuk CSI RTV.